Hai, co-friends! Kerjain soal ini bareng-bareng yuk! Seru banget nih! Kita harus tahu dulu ya, tapi sisi dalam bangun ruang adalah bidang yang membatasi bagian dalam dan bagian luar bangun ruang. Lalu, untuk rusuk adalah pertemuan atau perpotongan dua buah bidang sisi pada bangun ruang, berupa ruas garis atau garis lengkung. Nah, sekarang akan kita isi yang selain nama bangun dulu yuk, bentuk sisi alas. Bentuknya apa? Sisi alas itu yang mana sih, co-friends? Benar banget, sisi alas adalah yang di bagian bawah nih. Bentuknya adalah segi berapa? Benar banget, ada segi lima. Lalu, bentuk sisi tegaknya. Nah, ini kita hapus dulu arsirannya. Kita beralih ke sisi tegak. Sisi tegak itu berarti sisi yang berdiri nih. Kita tandai salah satunya, lalu kita cari nih untuk sisi tegak yang lain. Wah, ternyata bentuknya sama ya. Yaitu bentuk apa, co-friends? Benar banget, bentuknya adalah segi tiga. Nah, selanjutnya kita cari apanya lagi, co-friends? Kita akan mencari sisi-sisinya. Caranya yaitu kita membaca huruf-hurufnya nih, co-friends. Mulai dari sisi alas ya. Kita baca hurufnya ada D, E, F, G, H. Lalu, selanjutnya ada siapa lagi, co-friends? Kalau alasnya udah, kita beralih ke sisi tegaknya. Yang pertama ada D, T, lalu ada E. Berarti ada D, T, E. Selanjutnya ada E, T, F, dan seterusnya, co-friends. Seperti ini ya, D, T, E, T, F, F, T, G, dan D, T, H. Lalu ada lagi yang terakhir, ada D, T, H. Oke, selanjutnya kita akan mencari rusuknya nih. Kalau rusuk berarti bentuknya berupa garis. Nah, ini kita hapus dulu ya. Oke, sekarang kita lihat yang berupa garis itu mana aja. Kita punya rusuk D, E di alas, lalu ada E, F, ada F, G, dan seterusnya nih, co-friends. Bisa kita tulis seperti ini ya. D, E, F, F, G, G, H, dan D, H ini untuk yang di alasnya. Selanjutnya, yang di sisi tegaknya ada rusuk siapa aja? Bener, ada T, D, T, E, T, F, T, G, dan T, H. Nah, sekarang kita cari yuk nama bangunnya. Di sini kita punya ciri-ciri lima segi lima nih. Yaitu memiliki enam sisi, satu sisi berbentuk segi lima sebagai alas, dan limanya berbentuk segi tiga sebagai selimutnya. Kita lihat nih, apakah dia punya enam sisi di ciri-ciri ini? Hitung yuk. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Wah, ternyata ini benar. Selanjutnya, alasnya segi lima. Kita lihat, wah, ternyata benar. Lalu selimut atau sisi tegaknya itu berbentuk segi tiga. Nah, ternyata ini benar juga. Lalu ada jumlah rusuknya sepuluh. Apakah benar? Kita hitung yuk. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Wah, ternyata benar juga. Jadi, nama bangun ini adalah lima segi lima. Yeay, kita berhasil ngerjain soal ini, kok, friend. Hebat banget. Sampai jumpa lagi ya di pembahasan soal selanjutnya. Tetap semangat belajarnya, kok, friend. Sampai jumpa lagi ya di video selanjutnya.